Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di mata kuliah kajian matematika SD1 Kali ini kita akan belajar tentang pecahan Yang mana juga pecahan ini sudah kalian dapatkan materinya sewaktu masih sekolah Namun tidak ada salahnya kita mengulang sedikit melalui kilas balik pada hari ini Namun sebelum itu bagi kalian yang belum cuci tangan silahkan cuci tangan dulu Yang belum sarapan silahkan sarapan dulu Yang belum ngopi silahkan ngopi atau ngeteh mungkin dipersilahkan Sambil kuliah yang penting dibikin enjoy Oke masuk kita pada bagian pertama dari konsep pecahan Yaitu terkait dengan asal kata pecahan Kata pecahan berasal dari bahasa latin yaitu fraxio Yang merupakan kata lain dari frangere Yang artinya adalah membelah atau memecah Secara historis pecahan pertama kali digunakan untuk merepresentasikan bilangan yang bernilai kurang dari bilangan cacah Kemudian digunakan juga dalam memecah dan membagi makanan Di bidang perdagangan dan pertanian pun konsep pecahan juga digunakan pada saat itu Namun ada yang sulit ketika kita hanya menggunakan atau mengenal bilangan cacah dan bilangan bulat saja Contohnya adalah seperti pada gambar berikut Gambar apa ya ini? Ya betul sekali Ini adalah gambar fitza Yang mana ada beberapa bagian fitza yang telah dipotong dengan simetris Satu potongan fitza tersebut mau kita representasikan menggunakan bilangan cacah dan bilangan bulat Yang sebelumnya sudah kalian kenal Pertanyaannya adalah apakah memungkinkan? Nah disinilah konsep pecahan digunakan Ternyata bahwa selain bilangan cacah dan bilangan bulat Ada bilangan pecahan yang bisa digunakan untuk merepresentasikan kasus seperti gambar ini Secara sederhana Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan pasangan bilangan cacah A per B Dimana B tidak sama dengan 0 Mengapa demikian? Nanti akan saya tanyakan ketika diskusi kita berlangsung ya Kemudian dalam notasi himpunan Suatu pecahan dinyatakan dengan F sama dengan A per B Dimana A dan B anggota bilangan cacah B tidak sama dengan 0 Walaupun terlihat sederhana Ternyata makna pecahan Ada 5 Yaitu yang pertama adalah Bagian dari keseluruhan Atau part to whole Kemudian ukuran atau measure Lalu makna yang ketiga Lalu makna yang ketiga yaitu Pembagian atau division Makna selanjutnya yaitu operasi Dan makna yang terakhir adalah rasio Mungkin pada gambar pizza tadi Makna pecahan yang bisa digunakan adalah makna yang pertama Yaitu bagian dari keseluruhan Atau part to whole Padahal ada beberapa makna pecahan lagi Selain itu Yang mungkin kalian masih belum mengenalnya Memang pada saat sekolah Kita tidak begitu dikenalkan dengan 5 makna pecahan ini Untuk itu Pada hari ini Instruksinya adalah Kalian nanti akan Memberikan contoh penerapan makna pecahan Untuk kelima makna tersebut Secara rinci Pada bagian pertama Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang Kemudian carilah contoh penerapan 5 makna pecahan Yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Lalu berikan penjelasannya Akan lebih bagus jika menggunakan gambar Kemudian setelah melaksanakan instruksi tersebut Seperti biasa Hasil karya kelompok Akan dikirimkan melalui link yang nanti Akan saya bagikan Untuk itu Kalian harus bisa berkolaborasi Baik itu di dalam kelompok Kecil maupun antar kelompok Ingat Sekarang itu yang diperlukan adalah Kolaborasi Bukan kompetisi Baik Mungkin itu penjelasan singkat dari saya Terkait dengan instruksi Pembelajaran pada hari ini Mudah-mudahan bisa kalian pahami Dan bisa kalian laksanakan Tetap sehat Tetap semangat Dan selalu jaga protokol kesehatan yang berlaku Kita ketemu lagi di video selanjutnya Saya Muhammad Saufi Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh